Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Unuro Project. Video kali ini gue akan komparasi lagi, dan kali ini komparasi motormatic lagi ya. Jadi, yang mau gue komparasi ini adalah all new Honda Beach Street 2020 dengan new Yamaha X-Ride. Nah, kira-kira lebih unggul mana nih antara Honda Beach Street dengan Yamaha X-Ride. Kedua motor skutik tersebut memang memiliki gaya yang menyerupai motor adventure-nya. Seperti di bagian stangnya, dua-duanya tuh udah modelnya tuh naked handlebar. Tapi, untuk motor ini tidak diperuntukkan sepenuhnya sebagai motor adventure. Akan tetapi lebih kepada konsep dan gaya riding-nya aja nih. Kalau secara desain, untuk kedua motor ini tidak dapat dibahas lebih banyak, terutama pada bagian bodinya nih. Karena antara all new Honda Beach Street dengan Yamaha New X-Ride memiliki bentuk bodi yang hampir mirip. Hal itu disebabkan karena kedua motor itu memiliki desain utama, yaitu skutik di kelas entry-level. Akan tetapi, untuk all new Honda Beach Street ini memiliki desain yang paling baru dibandingkan dengan Yamaha New X-Ride. Karena untuk all new Honda Beach Street ini mengusung bahasa desainnya itu seperti kakaknya, yang Honda Vario itu. Terlihat dari lampu utamanya yang semakin mengotak di bagian tengahnya, dan sudah menggunakan teknologi lampu LED. Kemudian, untuk Yamaha New X-Ride tampak sedikit mirip dengan Honda, karena sudah menggunakan naked handlebar juga, layaknya sebuah motor adventure. Walaupun di bagian kaki-kaki atau bannya masih sama ya, dua-duanya itu masih menggunakan ban aspal biasa, bukan ban yang dual purpose. Sekarang, kita ke bagian fitur. Kalau berbicara soal fitur, tentunya dari kedua motor ini memiliki perbedaan antara satu sama lain. Memang sama-sama di kelas entry-level, tapi pabrikan tidak banyak memberikan fitur yang canggih. Fitur-fitur yang dihadirkan biasa sama seperti kebanyakan skutik di entry-level lainnya, seperti kombi brake, parking brake, dan side-stand switch. Pada Honda Beach Street, di bagian sepedo metalnya telah menggunakan tampilan digital. Tentunya tampilan digital ini membuat motor lebih terkesan modern. Ditambah lagi dengan hadirnya lampu LED dan idle start system, membuat motor ini semakin canggih. Sedangkan untuk Yamaha New X-Ride, di bagian sepedometernya memang kalah dari old new Honda Beach Street. Karena untuk Yamaha New X-Ride ini belum menggunakan sepedometer digital, alias masih analog. Untuk Yamaha New X-Ride ini juga belum memberikan fitur start-stop system pada motornya. Sekarang, kita lanjut ke sektor kaki-kaki dan suspensi. Sebenarnya, untuk kedua motor ini terlihat mirip dari sektor suspensinya. Layaknya sebuah skutik entry-level lainnya, untuk kedua motor ini sama-sama menggunakan suspensi teleskopik di bagian depan dan monoshock di bagian belakang. Namun ada perbedaan. Terlihat pada masing-masing pelek dan bannya. Pada old new Honda Beach Street, menggunakan pelek palang berukuran 14 inci. Pelek tersebut dibalut dengan ban asfal dengan tapak 80x90 untuk bagian ban depan dan 90x90 untuk ban bagian belakang. Kemudian, untuk Yamaha New X-Ride, menggunakan pelek palang juga berukuran sama 14 inci. Pelek tersebut dibalut juga dengan ban asfal, dengan tapak bagian ban depannya itu 80x80 dan untuk bagian ban belakangnya 110x70. Sekarang kita beralih ke bagian mesin. Nah, berbicara soal mesin, untuk old new Honda Beach Street ini menggunakan mesin yang paling baru. Kini dapur pacunya berkapasitas 109,5 cc 4 langkah, SOHC berpendingin udara. Mesin tersebut mampu mengeluarkan tenaga 8,85 dk di 7500 rpm, dan torsi maksimalnya 9,01 nm di 6500 rpm. Kemudian, untuk Yamaha New X-Ride, menggunakan mesin 4 langkah, SOHC berpendingin udara juga, tapi kapasitas mesinnya itu 125 cc. Mesin tersebut mampu mengeluarkan tenaga sebesar 9,5 PS di 8000 rpm, dan torsi sebesar 9,6 nm di 5500 rpm. Soal harga, kedua motor skutik di entry level ini tentunya memiliki harga yang cukup kompetitif. Old new Honda Beach Street ditawarkan dengan harga Rp 17 jutaan untuk on the road Jakarta. Kemudian, untuk Yamaha New X-Ride ditawarkan dengan banderol harga Rp 18 jutaan untuk on the road Jakarta. Jadi, kesimpulannya, untuk kedua motor ini memang menawarkan kelebihannya masing-masing. Kalau teman-teman mau mencari yang tenaganya besar, ya pastilah Yamaha X-Ride yang paling unggul, karena mesinnya itu berkapasitas 125 cc. Sedangkan, kalau mau mencari yang fiturnya lebih banyak, bisa ke Old new Honda Beach Street, karena fitur yang ditawarkan paling banyak diantara motor skutik di kelasnya. Jadi, menurut teman-teman gimana nih antara Old new Honda Beach Street 2020 dengan Yamaha New X-Ride? Tulis jawabannya di komentar ya. Oke, cukup sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video gue sampai habis. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Kalau ada masukan, buat konten atau channel gue bisa bantu di komen. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe untuk mensupport channel gue dan mengetahui update video selanjutnya. Thank you semuanya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax